Nah ini untuk ngeliat langsung view keluar itu langsung viewnya itu langsung gunung Bisa ke hubungan kamar sebelah itu dengan buka ini Tadah, jangan buka sebelah ini Ini seperti biasa kamar mandi yang tadi Yang ukurannya sangat-sangat mini banget Dan muat cuma satu orang, gak bakal muat dua orang Eh ngapain juga mandi berdua ya? Oke, jadi sekarang gue posisinya tuh lagi liburan ke kerinci bareng sama keluarga-keluarga gue Kalau misalkan kalian lihat di vlog sebelumnya Nah di vlog kali ini, gue lagi di posisinya tuh lagi di Suarga Lodge & Resort Atau Suarga Lodge & Homestay Pokoknya di sini tempat tinggal kita Dimana kita semalam cuma di sini Terus kita nanti bakal keliling-keliling Menelusui kota-kota kerinci dan di belakang gue tempatnya itu gunung gitu Jadi sesuai dengan video kali ini, sesuai dengan judulnya Di sini gue mau bikin room tour ke dalam hotel yang dimana kita tinggal gitu Dan ini epic banget Karena gue belum pernah tinggal yang di hotel di Dataranaga lebih tinggi Dan juga ini posisinya tuh dingin banget Dan juga itu kamarnya tuh emang bener-bener Ya menurut gue sih, ya fasilitasnya tuh untuk bintang 4 atau bintang 5 di kerinci itu udah oke Dan udah lumayan gitu Jadi kalau misalnya kalian mau ikutin, jangan lupa like dan subscribe dulu Follow instagram gue juga di atvalinzor Dan ada ada link di description di bawah Jadi kita langsung aja menuju jalan ke tempat homestay kita yang di situ Jadi selama di sini kita bareng sama keluarga itu sekitar 8-9 orang gitu ya Nah di sini kita udah pada mau check out semua Coba kita langsung masuk ke dalam kamarnya Halo Halo juga Halo Anjong Oke jadi kamar kita itu yang posisi rupup abjern itu yang G dan posisi lokasinya itu Kalau misalnya ngadep tuh langsung ngadep ke Gunung Kerinci Oke, jadi posisi dalamnya tuh kayak gini Coba kita langsung kesini Nah, ini tuh langsung ada kamar utamanya Gimana untuknya? Eh, bisa ditutup ini Eh, ini udah dibuka posisinya Nah, gitu Jadi ini kamar utamanya Dan ini main lobby-nya Di mana disini ada sofa juga disini Terus disini kayak ada Ini jasur baguna atau tempat taruh-taruh barang atau makan segala macemnya Dan kita langsung kesini nih Ada kamar utamanya disini Disini yang single bed Dan kalau misalnya kalian mau lihat langsung di kamar mandinya Coba kita lihat Ini kamar mandinya sih sempit banget Super mini banget Jadi kalau misalnya kalian masuk ke dalam sini Nah, ini pas-pasan banget sama gue Kalau misalnya gue mandi Kayak gak bisa gerak-gerak banyak gitu Tersedia fasilitas air panas dan air dingin Karena kerinci itu ke kota itu Emang bener-bener dingin banget Untuk westafel sama buang airnya Buang airnya pun juga Tempatnya juga mini juga Untuk kelihatan kayak gitu Tempat ini ada Meja untuk naro-naro barang segala macem Serba guna Disini dibawah itu tempat naro koper Disini ada tempat disediain langsung handuk Segala macemnya Terus juga disini kita langsung bisa buka Langsung lihat view Tempat suasana luar Oke Nah, lihat Kesitu Oke, jadi ini penampilan langsung view Langsung dari kamar utamanya Dan dari main lobby yang tengahnya Itu langsung view-nya langsung arah gunung Dan ini bener-bener dingin banget Yang udah jam 10-an kayak gini Karena disini itu gak kenal dengan siang malam Itu gak kenal Karena siang itu mataharinya pun jarang muncul Dan emang dingin banget kotanya itu Sempat semalam itu kalau gak salah sih 16-14 derajat Sampai tadi pagi Itu yang bener dingin banget Jadi harus emang pake baju tebel banget Jadi kita semua disini pake baju yang tebel Baju langan panjang atau jaket dan segala macemnya Oke, di bagian sebelah sininya Ini yang langsung terhubung ke main lobby-nya tadi Kita kayak bisa foto-foto estetik santai Kayak bisa sambil chill-chill gitu yang di depan sini gitu Tapi kalau misalnya kalian tahan sih Kalau misalnya yang gak tahan dengan dingin Mending di dalam aja gitu ya Coba kita langsung masuk lagi Dapat main lobby-nya sih gitu ya Oke, jadi sekarang kita langsung naik ke bagian atasnya Karena ini ada lantai satu dan lantai duanya Karena di lantai atas itu Ada dua kamar dan juga ada kamar mandi Coba kita lihat Ini step-nya udah disediain Kejakan kayak gini Walaupun enggak curam dikit Oke, jadi kita udah sampai di tempat atasnya Dan coba kita langsung ke sini lagi Ini ada dua kamar nih Kiri dan kanan Dua kamar tapi sebelum kamar Coba kita langsung wajib ke sebelah sininya dulu Disini seperti biasa kamar mandi yang tadi Yang ukurannya sangat-sangat mini banget Dan muat cuma satu orang Gak bakal muat dua orang Eh, ngapain juga mandi berdua ya Dan disini ada westafel Kayak yang di bawah tadi Disini juga ada kamar buang air kecil Dan sebelah sini Untuk buka-buka jendela gitu Nih, lihat gue Dan ini by the way yang nge-videonya itu si mbak gitu ya Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam kamar yang pertama Kita langsung masuk ke dalam Nah, jadi ini kamar kita tuh bentuknya kayak ini Dan disebelah sana itu view banget gitu Untuk melihat keluar Nah, ini untuk melihat langsung view keluar Itu langsung view-nya untuk langsung gunung Disini kita tidur Dan dua kasur Wah Ini kalau misalnya pagi ini Itu gunungnya itu belum kelihatan Jadi masih kabut-kabut asap Dan awan-awan doang Jadi kalau misalnya udah agak cerahan dikit Baru kelihatan Jadi gue ngambil videonya emang agak siangan dikit Supaya kelihatan semuanya gitu Nah, jadi Di sini kita tidur tadi malam itu Yang di sini Dan kamar mbak itu yang di sebelah Di sini ada juga kayak Apa sih? Untuk pemanas air Untuk bikin teh, kopi, dan segala macemnya Terus juga ada aja kejalanan ciki-ciki Tersedia dari hotelnya langsung Nah Dan ya, rak-rak segala macem Ini lemari juga Langsung bersediaan kursi juga Dan Yang paling-paling gue suka dari hotel ini Dan dari kamar Kamar ini sih Terutama kamar ini Yang paling gue sukanya itu Kamar yang atasnya itu bisa kehubung Jadi kayak connecting room Untuk ke kamar sebelahnya Jadi kalau misalnya kalian mau lihat Oke, jadi Yang paling gue suka itu connecting roomnya ini Dan di sini Mungkin kita bisa tutup pintunya Tapi kita langsung bisa kehubung ke kamar sebelahnya itu Dengan buka ini Dan buka satu lagi Ini dua pintu slot Jadi kalau misalnya kamar sebelah itu pengen Melihat kita Tapi kita yang gak pengen Ya orang sebelah bisa buka Tapi kita yang nutup aja gitu kan Ini sama juga kayak kamar sebelahnya Handuk udah disediain Meja, kursi, dan segala macem Di sini juga ada empuk tidur Ada stop pantang untuk ngecas Dan kalau misalnya tidur di sini sih Emang asik banget Kasurnya juga empuk Juga enak gitu Kalau misalnya emang tiduran kayak gini Ini kita lupa Ini lampu loh Ini lampu bisa tidur Terus pemandangan view di sini Coba kita lihat lagi Ada kebun-kebun teh Dan di situ itu kebun teh semua Dan di situ perkotaannya itu rumah-rumah orang Dan kita itu berada di atas puncak yang paling tingginya Yang bisa dicapai sebelum di bawah gunung kerinci gitu kan Jadi kita hampir setara sama pertengahan gunung kerinci sih Gitu ibarannya gitu kan Terus di sini kalau misalnya kalian lihat Ini kayak kelihatan di kamera sih agak deket Cuma kalau misalnya kalian lihat ngerasnya di sini Ini jauh banget Ini kayak turun ke bawah gitu kan Ada yang DM Ini kakak dikerinci ya Apa yang ketemu kakak Wah ada yang ke DM kamu tuh Mana tau nonton kan Yang DM Namanya siapa sebutin Novelia.dododora Jadi selamat kalau masuk Youtube Oke jadi kita udah selesai Yang room tour yang di atas Jadi kalau misalnya udah selesai semuanya Jadi kita mau lihat Yang di bagian luarnya Bagian bawahnya Dan di bagian sekeliling dari Homesteader Hotel ini Jadi like dan subscribe dulu baru kita keluar Oke jadi kita muter ke bawah dulu Kita mau lihat lagi sekelilingnya Tempatnya kayak gimana Jadi kalau misalnya kalian mau lihat Kita tadi udah tempat sarapan Jadi kalau misalnya tempat sarapannya itu Kalian udah lihat di video sebelumnya Yang di part kedua episode terakhirnya Yang part-part agak paling unjung Nah itulah kondisi kamar kita Dan kamar ini itu per malamnya Kemalamnya itu Rp 2.500.000an Itu untuk 6 orang Yang bawah itu untuk 2 orang Dan atas untuk 4 orang Kalau misalnya kamar untuk berdua itu juga ada Yang sekitar harganya itu sekitar Rp 1.200.000an Kalau misalnya kalian ke sini Itu tempatnya itu Namanya itu Suarga Lodge & Resort atau Hotel gitu Ntar gue taruh di sini deh Oke jadi sekarang kita mau Pake-peakein download bareng lagi Dan kita bakal lihat mungkin Sekeliling-sekelilingnya itu kayak gimana nanti Yuk kita sekalian aja Yuk sekarang ini yuk Oke jadi Ini tempat Kamar kita tadi Dan gue bisa sampai sini Dan kita jalannya harus ke atas dulu Ya Jadi sekarang kita mau foto-foto lagi Dan kalian kalau misalnya Kalau mau lihat sekelilingnya Tuknya itu kayak gini Ini ada kayak taman bermainnya gitu Kayak Suarga swing Ini tempat kayak main ayunin Tapi untuk foto doang Gak boleh Untuk diayunin kan Takutnya Gak aman dan terlemper Jatuh ke bawah Dan bagian di bawah sini Ini ada kayak mainan anak-anak Ayunan dan perusahaan Terus juga disitu ada spot foto yang di bawah sana Tapi ketika kita udah foto disitu Kita Langsung lanjut Mau keluar Dan disini juga ada kayak cafe-nya Tempat makan yang kayak gitu Dalam situ Bagian sini juga ada tempat foto Yang posisi langsung Belakang itu langsung kayak gunung terunci gitu Jadi kita ngindap disini tuh Selama satu malam Cuman Karena kita udah Empat hari tiga malam kita disini Dan kita udah selesai semuanya Jadi kita mau pulang lagi ke Jambi Jadi mungkin ini video singkat Cuman sekedar kayak room tour Dan Ya Kayak Ngeliat-ngeliat hotel dan segala macem Selilingnya Jadi jangan lupa like and subscribe Dan full instagram gue juga Dan Kayaknya Mungkin segitu aja video gue kali ini Jadi kita bakal balik ke Jambi lagi Dan semuanya orang udah kata subscribe di mobil Jadi gue ketinggalan ini di belakang Dan harus ngembalikin sepeda dulu Karena tadi Mas Zio ada ngebawa sepeda tadi Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Dan ya bye Peace Out Main Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax